Intro Semua diatur Itulah fasilitasi Sehingga kalau Sebagian ulama mengatakan Negara Islam itu pertama adalah Negara yang sebagian besar Penduduknya adalah Muslim Indonesia sudah masuk disitu Negara Islam adalah negara yang Tazharu fihi syaro'i'ul Islam Yang bisa ditampakkan Syiar Islam secara terbuka Dicontohkan oleh Imam Nawawi sholat lima waktu Di Indonesia ini Bukan hanya sholat lima waktu Sholat-sholat sunnahnya pun bisa Secara terbuka Banyak majelis-majelis Tahajud bersama Bahkan tidak seperti Yang ada di Saudi, di Mesir, dan negara-negara yang lain Bahwa Los Peker Masjid itu Hanya berbunyi ketika azan Di Indonesia Tidak sedikit Los Peker yang sudah bunyi Setengah jam sebelum azan Walaupun disitu Tidak ada orang Nyala loh Selekatnya Maji panjang Habis itu panjang Dimana maulah Pergi ke Turki Coba dengar disitu Ada enggak Sebelum sholat itu Ada ngaji Sepuluh menit Setelah sholat ada ngaji Ada enggak Majelis ta'lim Yang menggunakan Speker Masjid Setelah Misalnya Zohor Kemudian pakai speker Pengajian Atau setelah maghrib Di Turki, di Mesir, di Saudi Ada Walaupun pengajian itu ada Dia pakai speker dalam Tidak menggunakan speker luar Jadi jangan Termakan oleh hasutan bahwa Di Indonesia ini kita berislam susah Tidak Ruangnya sangat lebar Kesempatannya sangat luas Bahkan kita sendiri yang Sering tidak mampu Menggunakan kesempatan Dan ruang itu Secara khusus Sering dicontohkan dengan Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Rizik Syihab Beliau ini Seorang da'i Da'i besar Saya ingat terakhir Saya bersama beliau Di Darul Habib Namanya pondok pesantren Di Sukabumi Pada waktu acara Kalau tidak salah Isra dan Mi'ra Selanjutnya besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Habib Nofal Al-Kaf Pimpinan pondok itu Mengundang saya Dan kebetulan Mengundang beliau juga Ternyata Dan kami baca kitab Bergiliran Saya baca kitab Manaqib Salah seorang habayib Lalu Setelah saya baca Habib Rizik Menyambung Dengan bacaan Beliau seorang da'i Tokoh Dikatakan Dan dicontohkan Oleh banyak pihak Bahwa pada masa Bapak Jokowi ini Ada kriminalisasi Contohnya kepada Habib Rizik Apa yang sebenarnya Sekarang terjadi Benar Bahwa Habib Rizik Pernah ditersangkakan Tapi kemudian Di SP3 Ada proses hukum Lalu SP3 SP3 itu artinya Tidak masuk pengadilan Apalagi masuk penjara SP3 itu Stop prosesnya Di masa sebelum Pak Jokowi Habib Rizik Tidak hanya Ditorsangkakan Bahkan beliau Diterdakwakan Diadili Di penjara Dan Menghabiskan waktu Hukuman di penjara Sampai beliau bebas Kenapa Pada waktu itu Tidak ada yang Mengatakan Kriminalisasi Apakah Masih tidur Seperti Ashabul Kahfi Dan baru Sekarang bangun Ini pertanyaan Sederhana Kemana Anda dulu Ketika beliau Di penjara Kenapa Anda tidak Mengatakan Bahwa pemerintahan Sebelum Pak Jokowi Kriminalisasi Ulama Tidak ada Yang ngomong Begitu Padahal Yang dialami Dan yang Diderita oleh Habib Rizik Syihab Itu jauh Lebih berat Dari sekarang Kalau sekarang Tersangka Tapi selesai SP3 Tidak jadi Karena tidak Cukup Bukti Tapi kalau Dulu Tidak hanya Tersangka Terdakwa Terpidana Menunaikan Hukuman Mana yang Sekarang Membela Beliau Itu dulu Mana Artinya Apa Bapak Bapak Suara Suara Yang Menggunakan Nama Beliau Sebagai Alasan Terjadi Kriminalisasi Ulama Suara Suara Itu Semata Mata Adalah Suara Mereka Yang Tidak Suka Kepada Presiden Karena Tidak Suka Saja Kalau Memang Betul Ukurannya Adalah Apa Yang Menimpa Beliau Justru Beberapa Tahun Yang Lalu Jauh Lebih Berat Tapi Dulu Tidak Dapat Jokowi Masalah Dan Tidak Ada Kepentingan Politik Oleh Karena Itu Bapak Bapak Ibu Ibu Saudara Terkait Dengan Isu Isu Seperti Ini Mari Kita Kembalikan Kepada Kenyataan Apakah Ada Benar Bahwa Kita Sebagai Umat Islam Ini Tersulitkan Di Dalam Mengamalkan Islam Di Indonesia Saya Tanya Muslimat Ada Merasa Sulit Lalu Ngaji Susah Sembayang Susah Apa Malik Taik Haji Susah Memang Susah Kalau Taik Haji Tapi Susah Bukan Karena Pemerintah Bikin Susah Tapi Karena Kotanya Terbatas Tapi Tidak Ada Tidak Ada Hal Yang Menunjukkan Dengan Nyata Bahwa Ada Kriminalisasi Atau Ada Upaya Untuk Meminggirkan Umat Islam Ini Saya Sampaikan Bapak Bapak Mengajak Kita Semua Berfikir Apa Yang Kita Baca Di Media Sosial Itu Sebagian Besarnya Itu Hoax Boho Apalagi Yang Ajaib 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 Ada Katanya Tiba Tiba Surat Suara Sudah Tercoblos Eh Ternyata Bohong Satu Persatu Ketahuan Bohong 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 Innalillahi Wa Inna Ilahi Raju Sekali lagi Bapak Bapak Ibu Saudara Bagi kita Ini adalah Fastabikul Khairan Kedua pasangan Calon ini adalah Putra Putra Bangsa Terbaik Tapi Kita Semua Warga Nahdlatul Watan Saya Ajak Untuk Kompak Semuanya Kompak Semuanya Untuk Bersama Sama Kita Mendukung Pasangan Bapak Jokowi Dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin Siap Bapak Bapak Ibu Siap Bapak Bapak Ibu Alhamdulillah Bapak 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 Terima kasih.